Intro Halo Bang Bro Abu Dhabi adalah kota yang terdiri dari daratan serta lebih dari 200 pulau dengan luas total sekitar 67.340 km persegi yang menjadikannya sebagai emirat terbesar di Uni Emirat Arab dalam hal luas daratan Abu Dhabi terletak di depan Teluk Persia di utara sejauh 450 km pesisir terpencil ini memiliki banyak wilayah rawa asin dan banyak pulau lepas pantai Abu Dhabi berbatasan dengan Qatar di bagian barat, Arab Saudi di selatan, dan Oman di bagian timur Temuan arkeologis menunjukkan adanya sejarah panjang pemukiman manusia di wilayah ini Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa manusia telah tinggal di Abu Dhabi selama lebih dari 100.000 tahun Diperkirakan pada tahun 1761, suku Bani Yas menemukan air minum di sebuah pulau terpencil saat memancing dan menyelam mencari mutiara Di mana kemudian hari tempat tersebut dikenal sebagai Abu Dhabi yang berarti Bapak Rusa dalam bahasa Arab Cerita rakyat mengatakan bahwa Abu Dhabi didirikan ketika seekor Rusa memimpin suku pengembara menuju air tawar di sebuah pulau yang hanya memiliki 300 gubuk daun palem, beberapa bangunan karang, serta benteng penguasa Keluarga penguasa Al Nahyan merupakan keturunan suku Bani Yas Pada awalnya mereka tinggal di oasis Liwa dan menetap di Abu Dhabi pada tahun 1793 Kawasan ini telah mengalami perubahan selama berabad-abad dalam hal industri dan pengaruh Dan dalam beberapa tahun terakhir minyak dan gas membawa kemakmuran Pada tahun 1958 penemuan minyak pertama ditemukan di bawah lapisan mutiara tua di Teluk Empat tahun kemudian mendiang Sheikh Zaid bin Sultan Al Nahyan diangkat menjadi penguasa Abu Dhabi dan menjadi pendorong terbentuknya Uni Emirat Arab pada tahun 1971 Abu Dhabi dijadikan ibu kota sementara Uni Emirat Arab selama lima tahun Kemudian statusnya diperpanjang beberapa kali hingga dijadikan ibu kota negara permanen pada awal tahun 1990 Abu Dhabi adalah kawasan terpenting dari pemerintah karena merupakan pusat pemerintahan Negara Uni Emirat Arab dan rumah untuk keluarga Emir Abu Dhabi dan Presiden Uni Emirat Arab Abu Dhabi telah berkembang menjadi kota metropolis kosmopolitan Perkembangan yang cepat dan urbanisasi ditambah dengan pendapatan rata-rata relatif tinggi penduduknya telah mengubah Abu Dhabi menjadi kota metropolitan yang lebih besar dan maju Kini kota ini pusat politik, industri, kebudayaan, dan komersial utama karena kedudukannya sebagai ibu kota Ia adalah kota yang besar dan modern yang menjadi melting pot dari berbagai suku bangsa yang menjadikannya sebagai kota termodern dan termultikultural di dunia Di Abu Dhabi, sudah jarang kita mendengar bahasa Arab di tempat-tempat keramaian Karena seluruh penduduknya sudah bertransformasi menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari Baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan formal perkantoran dan sekolah-sekolah Apalagi perguruan tinggi Ada yang menyebutkan bahwa penduduk UEA secara keseluruhan adalah kurang lebih 8 juta orang Dimana penduduk yang berasal dari bangsa Arabnya hanya berjumlah sekitar 1 5 juta orang Sedangkan sisanya adalah para pendatang yang menetap di sana Hal tersebut merupakan gambaran di Abu Dhabi Tidak heran dimana-mana yang anda lihat adalah orang-orang bule, orang Asia, bahkan orang Afrika yang sudah menjadi penduduk setempat Bahasanya tentu bahasa internasional Abu Dhabi menghasilkan 56,7% dari PDB Uni Emirat Arab pada 2008 Abu Dhabi adalah rumah bagi lembaga keuangan penting seperti Bursa Efek Abu Dhabi, Bank Sentral Uni Emirat Arab dan kantor pusat perusahaan dari banyak perusahaan multinasional Salah satu produsen terbesar di dunia minyak Abu Dhabi telah secara aktif berusaha untuk diversifikasi ekonominya dalam beberapa tahun terakhir melalui investasi dalam jasa keuangan dan pariwisata Abu Dhabi adalah kota paling mahal kedua untuk karyawan asing di wilayah tersebut dan kota termahal ke-67 di dunia Majalah Fortuna dan CNN menyatakan bahwa Abu Dhabi adalah kota terkaya di dunia Basis ekonomi kota ini sangat bergantung pada produksi minyak mentah Minyak bumi ditemukan pada tahun 1958 di ladang kapal selam yang terletak di lepas pantai pada kedalaman hampir 2.750 meter Minyak ini dipompa melalui pipa bawah laut ke Pulau Das yang terpencil Sekitar 32 km di sisi barat tempat terminal kapal tanker lepas pantai utama Emirat dibangun Dengan landasan udara, pabrik pencairan gas serta fasilitas tambahan Pendapatan gabungan Abu Dhabi dari royalti minyak dan investasi luar negeri menjadikannya sebagai salah satu kota dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia Yang memungkinkan serangkaian usaha berkonsentrasi pada proyek konstruksi skala besar dan pengembangan budaya Pada awal abad ke-21 Abu Dhabi berkonsentrasi pada penciptaan jaringan pusat kebudayaan kelas dunia Untuk mempromosikan pariwisata Abu Dhabi kemudian menjelma sebagai kota metropolitan modern yang berkilau karena karakteristiknya yang mewah dan indah Kota Abu Dhabi dirancang oleh seorang arsitek Jepang bernama Katsuhiko Takahashi Jembatan, kanal, taman serta infrastruktur lainnya direncanakan secara ajaib Katsuhiko menyusun rencana kota Abu Dhabi pada tahun 1967 di bawah bimbingan Sheikh Zayed Abu Dhabi memiliki banyak bangunan dengan arsitektur modern dan super canggih Salah satunya adalah Capital Gate, sebuah gedung pencakar langit setinggi 160 meter dengan kemiringan 18 derajat ke arah barat Capital Gate lebih miring dan 14 derajat lebih tinggi dari menara miring Pisa di Italia Itulah sebabnya Capital Gate dinobatkan sebagai bangunan miring yang tertinggi di dunia Selain itu Abu Dhabi juga memiliki masjid terbesar ketiga di dunia Setelah masjid di Mekah dan Madinah bernama Masjid Agung Sheikh Zayed Masjid ini dibangun atas perintah Presiden pertama Uni Emirat Arab Yaitu Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan Dan sebagai warisan bagi generasi masa depan Bangunan masjid ini dimulai pada tahun 1996 dan selesai pada tahun 2007 Dengan biaya sekitar 2 miliar dolar Amerika Desain masjid ini merupakan desain yang modern yang memadukan antara gaya arsitektur Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol Fasad utamanya terdiri dari 82 kubah putih yang dipasang di atas 4 tiang raksasa Di bagian depan masjid terdapat kolam air dengan cermin air yang menampilkan gambaran masjid yang sangat indah Selain itu juga terdapat karpet terbesar di dunia serta 7 lampu gantung yang luar biasa Karpet ini terbentang seluas sekitar 60.570 kaki persegi dengan berat mencapai 35 ton Selain itu yang terbaru Abu Dhabi juga merancang Kota Master sebagai kota ramah lingkungan berkelanjutan yang akan menjadi kota tanpa karbon, tanpa limbah, serta bebas mobil pertama di dunia Kota ini adalah rumah bagi sejumlah blok apartemen Lembaga riset terkait energi terbarukan, kafe, restoran, pusat kebugaran, fasilitas taman, dan lain sebagainya Segala sesuatu di kota ini dibangun berdasarkan tema berkelanjutan Bangunan tempat tinggal memiliki eksterior terakota serta menara angin setinggi 45 meter yang mendinginkan jalanan di bawahnya antara 15 hingga 20 derajat celcius Selain dikenal sebagai kota modern yang kaya raya Abu Dhabi dinobatkan sebagai kota teraman di dunia Prestasi ini diperoleh selama 6 tahun berturut-turut sejak tahun 2017 Tingkat kejahatan di Abu Dhabi sangatlah rendah Abu Dhabi memiliki skor 88,3 sebagai kota teraman di dunia Yang jarang terjadi aksi kejahatan seperti penjambretan, penculikan, serta pencopetan Saking amannya pria dan wanita dapat berjalan-jalan di Abu Dhabi dengan aman tanpa mengenal waktu siang atau malam Bahkan di kota ini setiap orang asing yang melakukan kejahatan akan langsung dipulangkan Di samping itu semua laporan kejahatan ditanggapi dengan serius oleh polisi Diselidiki serta diselesaikan dengan cepat Lebih dari itu pemerintah Abu Dhabi memberikan kepolisian akses terhadap kendaraan super mewah Sehingga mereka dapat berkeliling dengan cepat untuk menangkap para penjahat Kendaraan tersebut termasuk Supersport Lamborghini, Ferrari, dan lain sebagainya Kendaraan ini memiliki lambang kerajaan Abu Dhabi berwarna merah marun serta putih Demikian pula semua penduduknya harus memiliki tanda pengenal emirat Yang menyimpan informasi biometrik individu Identitas diperlakukan untuk banyak hal di Abu Dhabi Sehingga kejahatan dapat diselesaikan dengan cepat Karena setiap individu dapat dikenali Poin lainnya adalah hukuman atas kejahatan yang berat juga akan menghalangi individu Untuk melakukan kejahatan Dalam aspek komunitas dan budaya cara hidup di Abu Dhabi Dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya, keberagaman, keterbukaan, serta toleransi Kota ini adalah tempat di mana sejarah dihormati Perbedaan dirayakan dan perspektif modern dianut Sebagai rumah bagi lebih dari 200 negara Emirat ini menawarkan kualitas hidup kelas dunia Di mana modernitas hadir selaras dengan keramahan tradisional Emirat Abu Dhabi sangat bangga akan warisan serta sejarah kesukuannya Yang sudah ada sejak lebih dari 2 milenium Pelestarian dan promosi sejarah, budaya, dan keajaiban alam Dalam perekonomian yang berkembang dengan pesat Telah memungkinkan ekspresi seni modern Untuk menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan Berupa keterbukaan, keragaman, dan harmoni Nah bang bro Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar kalian Jika ada kesalahan dalam penyampaian video Mari kita diskusi bersama di kolom komentar Dan jika kalian menyukai video kami Silahkan like, komen, subscribe Dan sebarkan ke teman-teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kamu tahu Terima kasih bang bro Sampai ketemu di video kami yang lain Terima kasih telah menonton!